Intro Halo Sobat Brainly Diketahui sin X dikurangi 30 derajat sama dengan setengah Untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 720 derajat Yang ditanyakan tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut Kita lihat gambar berikut Adalah ilustrasi pembagian sudut dalam 4 kelompok kuadran Pada kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometri bertanda positif Pada kuadran 2 yang bertanda positif hanya sin dan kosekan Kemudian pada kuadran 3 yang bertanda positif hanya tangan dan kotangan Sementara pada kuadran 4 yang bertanda positif adalah kos dan sekan Diketahui pada soal nilai sin adalah setengah dengan tanda positif Maka berdasarkan gambar ilustrasi pembagian kuadran Nilai sin positif terletak pada kuadran 1 dan kuadran 2 Maka kita akan menggunakan tabel trigonometri kuadran 1 dan 2 Untuk mencari sudut dengan nilai sin sama dengan setengah Pada kuadran 1, nilai sin sama dengan setengah adalah pada sudut 30 derajat Sementara pada kuadran 2, sudut yang memiliki sin setengah yaitu sudut 150 derajat Kemudian diketahui juga pada soal bahwa nilai x adalah lebih dari 0 derajat dan kurang dari 720 derajat Maka nilai sudut yang memenuhi untuk sin setengah Yang memiliki nilai sin setengah sudutnya adalah 30 derajat 150 derajat Kemudian 390 derajat Dan 510 derajat Sementara ditentukan persamaannya adalah sin x min 30 derajat Sama dengan setengah Maka nilai dari x min 30 adalah 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat Maka kita akan mencari nilai dari x Yang pertama, x dikurangi 30 derajat sama dengan 30 derajat Maka x sama dengan 60 derajat Kemudian yang kedua, x min 30 derajat sama dengan 150 derajat Maka x sama dengan 180 derajat X dikurangi 30 derajat X dikurangi 30 derajat sama dengan 390 derajat Maka x sama dengan 420 derajat Dan yang terakhir, x dikurangi 30 derajat sama dengan 510 derajat Sehingga nilai x sama dengan 540 derajat Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini Kita tuliskan Himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat 180 derajat 420 derajat Dan 540 derajat Oke Terima kasih telah menonton!